Intro Kita kembali lagi di Okebos! Jadi gimana Tiara? Kamu bisa liat gak kalo ada orang indigo misalnya Vicky indigo, wah ini indigo nih atau ya ini bisa? Bisa, biasanya keliatan bercahaya, jadi bercahaya tuh beda-beda ada yang matanya bercahaya, ada yang kepalanya atau mata ketiganya bercahaya atau satu badannya bercahaya gitu. Kalau aku? Kalau aku menurut kamu? Kamu agak lesu gitu. Agak lesu? Iya. Mukanya bedakan ya? Ya elah ketauan itu. Tiara juga bisa tau, ini orang abis pake foundation nih. Nah tapi gue mau cerita lagi tuh tentang anak ini nih yang tadi gue belum selesai. Waktu gue ketemu, yang gue bisa liat orang itu tuh yang bercahaya. Nah waktu itu gue kan lagi di tempat ibadah. Eh pas udahan bubar ketemu ada satu anak lewat sama nyokapnya gitu kan. Oh matanya anak yang ala gitu ting kayak senternya tau gak loh. Terus udah gitu gue penasaran kan eh terus gue liat dia ngobrol sama pemuka agama gue. Udahan gue kan penasaran terus gue bilang pemuka agama gue, eh itu anak tadi saya liat matanya nyala loh. Terus pemuka agama gue kan kaget. Nah itu justru dia masalahnya. Anak ini suka malam gak bisa tidur gitu dia ngeliat sesuatu. Langsung gue kejarlah itu anak. Dia kan mau pulang kan. Eh tunggu-tunggu bu. Gue bilang itu. Saya indigo kemungkinan besar anak anda indigo juga loh. Karena saya liat matanya nyala. Oh gitu ya? Iya. Untuk memastikan apakah dia indigo atau bukan. Saya tau tuh ada dokter indigo yang apa dokter yang menangani anak-anak indigo gitu. Makanya tuh gue kenalin nyokapnya ini kan dokter namanya dokter Erwin gitu. Eh indigo tuh ada dokter yang menangani khusus anak-anak indigo ya? Iya untuk membantu mereka identifikasi diri gitu loh. Kan kadang-kadang bingung kan anak kecil kalau ngalamin gitu kan. Bener baru. Ini baru tau juga ya wawasan buat kita juga nih. Iya jadi kalau gue namanya dokter Spigo. Spigo. Apa itu Spigo? Spesialis indigo. Oh bukan SPOG bukan SPOG. Kalau masih jangan ada SPOG ada Spigo. Kalau kamu kan dokternya kayak yang lain. Enggak kalau aku juga sebenernya pengen jadi dokter cita-citanya. Dokter-dokter kandungan supaya menolong orang yang hantar. Terus Tiara cerita tadi yang anak tadi. Akhirnya sekarang kondisinya bagaimana Tiara? Waktu itu sih dia datang masih terlalu kecil ya. Jadi kan dia ada alat tuh buat ngecek auranya. Jadi gak bisa jadi dia pulang. Nah mungkin abis ini kita kenalin ke rekannya dokter Erwin kan. Dokter Erwin sudah tiada. Boleh saya panggil disini? Boleh silahkan diinvited. Boleh dong. Hah? Diinvited. Bisa tau namanya siapa? Oh semua serba ada ya telponnya ya? Eh Sarah. Jangan panggilnya pake telepati. Hah? Oh panggilnya pake telepati. Bukan telepon. Bukan. Telepati. Iya. Coba kita membatin panggil namanya. Pak Tom. Pak Tom. Eh jangan keluar suara. Hmm. Hmm. Prosesnya lama ya di sana. Oh. Oh. Lakunya kenal. Satu. Oh. Oh. Tau nggak? Silahkan dokter. Wuuuuh. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Ini Pak Tom nih ada yang bilang sebutannya. Eee. Pernah apa? Bukan dokter ini gue ya. Ahli Aura ya. Ahli Aura. Lebih ke ahli Aura. Emang kalau indigo itu ada berapa jenisnya sih? Ya. Beda-beda pasti setiap orang yang indigo. Anak-anak yang kita bilang jenis indigo itu berbeda dengan orang yang memiliki tipologi personalitinya indigo. Jadi kalau kita mengatakan anak-anak, banyak orang mengatakan kalau apakah anak indigo itu harus auranya warnanya juga indigo biru tua. Enggak. Ya. Ya. Jadi mungkin tadi ada yang dikatakan bahwa ada tipe yang indigo yang humanis. Ya. Itu mungkin warna-warna auranya ya hijau. Ya. Ada orang mungkin indigo yang sangat kuat, sangat bagus di seni gitu ya. Mungkin warnanya bisa kuning, bisa orange ya. Tapi ada juga beberapa anak indigo yang punya kemampuan yang kita katakan dia interdimension. Jadi mungkin dia bisa melihat makhluk-makhluk yang kita gak bisa lihat. Jadi tipe-tipe indigo itu memang bukan cuma satu. Dan yang seringkali orang sering salah itu mengatakan bahwa, oh anak indigo itu anak yang bisa melihat hantu. Enggak. Enggak selamanya seperti itu ya. Enggak. Bukan ya. Ini berbeda-beda ya Pak ya. Betul. Oh. Jadi kalau indigo itu benar-benar gift, tapi juga bisa di asal juga itu Pak. Jadi gini, secara umum kita bisa tahu seorang itu indigo atau tidak ada empat indikasi. Apa aja itu Pak? Yang pertama itu pasti kalau kita ketemu, kita ngobrol. Kalau dia anak kecil, kita bisa lihat bahwa dia lebih tua dibandingkan usianya. Lebih matang. Tadi dibilang lebih bijaksana, lebih matang. Kemudian yang kedua itu kita kenal biasanya dia juga lebih bijak. Ya. Dan yang ketiga biasanya kalau dalam pengukuran kita juga selalu ukur IQ-nya paling tidak di atas 120. Wow. Ya. Dan yang keempat itu memiliki kemampuan yang kita bilang knowing before learning. Artinya apa? Dia bisa mengetahui tanpa pernah dia belajar sebelumnya dalam kehidupan ini. Dan empat indikasi itu harus ada semuanya. Kalau enggak, hanya salah satu enggak masuk. Itu turunan, ini turunan keluarga. Artornya. Iya. Turunan dari keluarganya atau tiba-tiba nih Vicky. Jedek kembang, jeduk gitu. Tiba-tiba bisa indigo gitu. Oh the place kali ah. Aduh. Aduh. Mati. Bisa juga sih kayak triggering. Bisa tapi itu bisa. Itu triggering sih. Biasa di indigo ada triggering. Yang kalau aku sebutnya itu spiritual awakening. Itu kan yang terjadi di aku 2012-2013. Yang sakit aneh kan. Itu kayak triggering. Kalau pingsan itu ya. Iya. Sejak triggering itu 2012-2013 saya jadi bisa lihat Pak Tom gitu. Maksudnya bisa lihat sosok-sosok gaib. Cuman dia tuh soft gitu ya. Jadi kan ada yang lihat serem banget. Kalau saya pertama lihat kayak soft dulu, shadow-shadow gitu. Terus makin lama baru makin tegas gitu sih. Kalau tiara ngalam. Pak Tom, kalau kayak paranormal-paranormal gitu dia indigo juga? Bukan. Beda itu? Beda. Itu kita bilang dia mempunyai kemampuan psikik tertentu ya. Kemampuan supranatural. Betul. Itu berbeda sama indigo ya? Berbeda dan itu bisa dikelihat jari. Nah ini menariknya Pak Tom. Pak Tom kan dokter untuk anak-anak yang indigo. Nah Pak Tom sendiri indigo ga nih? Maaf. Jadi gini. Saya sih mungkin orang biasa. Ya. Saya orang biasa hanya kebetulan saya mungkin punya satu peralatan. Kita punya teknologi yang kita bisa mendeteksi. Itu aja. Sama kayak saya Pak. Saya memang orang biasa tapi saya punya cinta yang luar biasa. Tapi tiara pernah gak kamu dibilang sama orang. Ih lu halu lu. Halu malah. Lu mabok ya lu. Lu mau halu ya. Iya. Lering gue tuh ya. Karena gue bisa denger yang di luar ini. Jadi gue bisa baca hati orang. Kadang-kadang gitu kebaca gitu kan. Jadi gue tuh suka senyum-senyum sendiri. Dan bahkan di akun gue juga banyak yang suka ngatain. Ah halu lu, penipu lu gitu. Padahal sih gue enggak ya. Jadi ketika gue senyum-senyum sendiri. Orang kirain gue gila. Padahal enggak. Gue mendengar sesuatu yang lain gitu loh. Maksudnya ada yang suka godain gue ajak ngobrol gitu kan. Terus ada orang. Misalnya di ruangan ini nih. Entahlah ada yang nyila tukar apa. Ah masa si si Tiara bisa begitu. Aduh a** gue ketawa dong. Nah itu gue kedengeran gitu. Tapi gue gak tau orangnya yang mana gitu. Tapi kedengeran. Muka lu tegang. Tadi itu. Bukan. Lu mau nganya. Tapi bener ya. Ini gue ngongkar aja ya. Tiara ya. Gue ngongkar ya. Pas hari ini bintang tamu di kafe. Ada tulisan Tiara. Anak Inigo dia ngomong. Mukanya sih gak meyakinkan ya. Ini dia. Lu aja aja. Tadikan lu ngomong gitu. Tenang-tenang. Begitu ya nih. Lu tadi ngomong. Dengerin ya. Kalau gue lagi ada masalah. Lu orang pertama yang datang peduli dan mendoakan. Ini. Lu melahirkan masalah baru. Buat Tiara. Disitu. Lu bilang. Tenang-tenang. Dapat kaya. Siapa minta tamunya Tiara? Tiara Andini? Bukan. Gue bilang itu yang anak Inigo. Ah gak meyakinkan. Lu tadi. Lu kebaca. Lu gak ngomong aku seperti itu. Jujur. Halo halo halo. Mungkin dia ragu pada gue gitu kan. Ya dari mana? Ya dari mana pak? Oh. Aura. Aura. Oh iya iya. Oke. Oh iya iya siap. Aura kasih. Mau datang di segmen 3 ntar. Baca Aura. Oke. Jangan kemana-mana ya. Tetap di DKP. Ini Aura.